Laki-laki tuh kakak-kakak ini rahasia sebenarnya ya Tapi jangan bilang-bilang ya Kemarin saya nengok di Instagram tuh Ada rumah tangga punya anak dua cerai Terus tau gak solusinya apa? Rumah tempat mereka tinggal dirobohkan Ini cuman ya cara berpikirnya gitu Mungkin saking udah bencinya dah tuh Kan udah saya bilang kan rumusnya iblis itu Kalau belum nikah, belum halal Pengennya dekat? Dekat Kalau belum halal pengennya dekat-dekat Tapi begitu udah halal Pengennya jauh-jauh Maka antum-antum yang sudah punya istri tuh Dekat-dekat Kontak fisik dijaga baik-baik Sudah pernah bilang kakak-kakak akhwat Tolong jaga satu hal ini Yang sudah nikah ya Yang sudah nikah Kalau dulu ada istilah sumur Dapur, kasur gitu kan Mungkin benda ini hal yang remeh-temeh ya Sumur Urusan cuci-cuci Itu ada laundry sekarang Udah ada solusi Kalau antum takut kukunya patah gitu Misalnya Pedikur, medikur, cukur Ya Tidak bisa tangannya kena Deterjen Bisa cuma kena duit Misal gitu Ya kan Itu ada laundry sekarang Ada yang laundry express malah Ada yang hobinya beli baju Pakai sekali simpan di lemari Pakai sekali simpan di lemari Gengsi Tidak mau pakai baju dua kali Betumpuk-tumpuk di lemari Tahapkah dikejarnya Tidak tahu juga Tapi begitu memang Tidak tahu istidraj Tidak tahu istihza Wallahualam Dah Yang kedua Urusan Dapur Makan Masak itu wajib tidak? Masak itu tidak wajib Yang wajib itu menyiapkan makan Untuk suami Itu hukumnya Wajib Kayak sama kayak laki-laki Nafkah itu wajib Maka ada yang bilang Kerja dengan nafkah wajib mana? Ya wajib nafkah lah Tapi kerja orang itu Tidak semuanya beda Tidak semuanya sama Ada yang depan komputer Klik-klik-klik-klik Jadi Ada yang kayak gitu tuh Ya kan? Atas pakai kemeja gitu kan Bawah pakai cana pendek Pakai color Sana Terus nanti Video zoomnya Kayaknya lagi Nyetir Atau kayak lagi Apa gitu Padahal dia lagi Kemana gitu Ngasih makan ikan Seperti itu Apa Contoh-contoh Saya lagi emang Hayal Halusin Nasi Itu dapur Sama Sumur Itu bisa diganti Ada sekarang Catering Ada makanan pesan online Tapi kasur Masa antum Mau tenderkan Sama orang lain Urusan yang ketiga Apa? Kasur Mau ditenderkan Sama orang lain Laki-laki Suka lah Antum Tak bisa ganti Dengan Perempuan lain Maka banyak sekali Riwayat-riwayat Cerita tentang Hubungan rumah tangga Dan kasur itu Coba tengok Laki-laki yang setia Yang betah Kan Laki-laki tuh Kakak-kakak Ini rahasia sebenarnya Tapi jangan bilang-bilang Rahasia kok Jangan bilang-bilang Diumumkan lagi Di SMK kan Laki-laki tuh dua Kenyangkan perutnya Makan Kenyangkan di bawah perutnya Beres Kau minta apa ya Selesai Tapi Ustadz Dia udah dikenyangkan Bawah perutnya Kau salah pilih berarti Kalau suamimu Nggak Apa Kalau istrimu Nggak betah di rumah Itu salahmu Wahai laki-laki Karena kau Nggak bisa memberikan Kenyamanan buat dia Kalau istrimu Suka ngomel-ngomel Itu salahmu juga Laki-laki Hai laki-laki Itu salahmu Salah apa Kau salah Memilih pekerjaan Karena nggak bisa Ngasih nafkah yang Besar untuk dia Nafkah yang tepat Tapi kalau dia sudah Kau kasih nafkah Sudah kau kasih kenyamanan Masih juga dia Belum baik Kau salah Wahai laki-laki Ah salah apa lagi Salah pilih Salah pilih apa Salah pilih perempuan Dah Kakak-kakak Abang-abang yang baik Yang rahmati Allah Ingat-ingat rumus iblis tadi Kalau belum halal Pengennya dekat-dekat Kalau sudah halal Pengennya jauh Jauh Terima kasih Terima kasih.